Intro Halo Sobat Bintang, saya Faleska Suisa Saat ini ada di Bintang Update bersama dengan Tommy Barakba Oke, dari webseries 17 selamanya Dan kita mau ngobrol-ngobrol sedikit ya Boleh About your new series dan sedikit kehidupan Tommy Oke As a person Halo, perkenalkan dulu, gue Tommy Barakba Biasa dipanggil Tommy Dia kegiatan gue sehari-hari Kebetulan gue tinggal di Jogja Oh, tinggal aja di Jogja? Iya, gue tinggal di Jogja Di Jogja gue ya mahasiswa juga Mahasiswa, jurusan? Jurusan teknik mesin Di? Di ada, Universitas Swasta di Jogja Oke Lagi, akhir-akhir ini lagi mau sidang skripsi Wow Terus kegiatan lain juga Gue sebenarnya ambil dua degris sih, sama ada D3 juga Waduh Ambil optisi, jurusan mata Selebihnya, hobi gue sebenarnya gue pembalap sih, gue drifting Oke, anak ini multi talenta jadinya Jadi gue suka dengan sesuatu yang baru, pasti gue coba Ini gue akhir seri kemarin sih, satu tahun ini gue mencoba di dunia drifting, gue kemarin ya ada event di Jakarta, gue nyoba-nyoba lah, udah selesai Oke Selebihnya itu gue menjadi anak mama yang sangat dekat dengan mama Sangat dekat dengan mama Kamu anak keberapa kamu? Gue anak kedua dari dua bersaudara, kakak gue udah lulus tapi udah setahun Oke, kan tadi kan banyak ya kamu talentnya, bisa racing, terus acting juga, kamu bisa nyanyi juga? Nyanyi sih, belum pernah nyoba sih Tapi pernah ditawarin atau terpikir? Ditawarin, pernah terpikir juga Ya pernah sih, cuman masih belum sih kayaknya Oke, nah thank you untuk perkenalannya ya Tom Sekarang kita mau ngobrol sedikit aja tentang 17 selamanya Mungkin kamu bisa ceritain karakter kamu apa, dan ini kisah ini tentang apa sih webseries ini? Jadi 17 selamanya webseries ini, ceritanya tuh tentang ada satu wanita yaitu Dawe itu yang tidak pernah tua Dia nggak pernah tua? Nggak bisa tua? Nggak bisa tua, jadi kayak dia semacam terkena mungkin maybe kutukan gitu ya Tapi gue nggak mau spoiler ini Ya, semacam Highlander ya, tau Highlander gak? Hmm Jadi semacam itu Iya, jadi dia selamanya berumur 17 tahun Wow Jadi dia nggak pernah tua, jadi dia seperti itu terus Dengan gue di 17 selamanya berkarakter atau menjadi Bobby Bobby ini teman Teman satu, teman kelasnya si Dawai Ya banyak konflik dan Haidah, jadi gue bukan nggak mau nyeritain ya, gue tau spoiler Tapi kamu protagonis, antagonis atau? Nah ini gue nggak bisa jelasin juga Karena disini apa ya, 17 selamanya ini Apa ya, switchingnya dari baik jadi jahat, jahat jadi baik, kayak gitu-gitu deh Oke Jadi bener-bener nggak bisa ditebak, ini bener-bener webseries yang beda Jadi karakternya bisa berkembang gitu ya? Betul, bisa berkembang, bisa apa ya, baik iya, jahat iya, baik karena apa, jahat juga dikarenakan siapa Jadi sangat complicated dan kalian harus nonton Makanya kita dari tadi juga bilang bahwa 17 selama ini beda, bener-bener beda Alur ceritanya dari webseries yang lainnya, makanya kalian harus nonton Bener-bener harus nonton Berapa episode? 7 ya Oh 7, ini jadi genre-nya apa? Genre-nya apa ya? Karena, ini karena kita juga ngangkat ada sejarah juga Oke Jadi bener-bener, anak SMA, ya bener-bener menceritakan anak SMA Cuman anak SMA yang penuh dengan liku-liku drama, ada sejarah juga Jadi kita bener-bener reading atau syuting ini, juga kita belajar tentang sejarah Pemain-pemainnya juga ada pemain-pemain senior dari Kan kebetulan kita syuting di Jogja Oke Syuting di Jogja, jadi kebetulan juga gue di Jogja juga Jadi yaudah kita juga ada pemain-pemain senior dari Jogja sendiri Terus, pokoknya Siapa yang salah satu pemain seniornya? Pemain seniornya, aduh gue bukan gak tau ya, cuman gak hafal Karena, ya senior bener-bener Senior banget Senior banget, jadi itu sih yang jadi, apa ya, gambaran buat kita pemain baru untuk mengacu ya Oke, nah tadi kan kamu mention ada sejarah Sampai para pemain itu riset, salah satu sejarah yang kalian pelajari apa nih untuk mendalami series ini? Ini jadi ada menceritakan tentang mungkin zaman dulu, zaman penjajahan, seperti itu Jadi, terus ada juga mitos yang masuk di dalam cerita ini Jadi, gimana ya? Pokoknya, banyak deh Jadi, ini harusnya menarik ya Menarik, ini sangat menarik sih Mitosnya pasti mitos Indonesia kan? Indonesia Jadi, itu antara mitos, ada yang bilang itu beneran, ada yang bilang itu mitos Jadi, bukan, ya kita kan Indonesia ini kan berbagai macam ragam ya Jadi, ada yang bilang A, ada yang bilang C, ada yang bilang B Jadi, mungkin kalian nonton aja, mungkin kalian bakalan searching tentang apa sih itu gitu Oke, jadi aku jadi baru tau bahwa di Indonesia pun ternyata ada ya Iya bener Or apapun itu namanya Ya, betul Awet muda, terus siapa-siapa menua Betul, betul, betul Itu namanya apa coba? Apa ya? Jadi, dibilang kutukan, ya bukan Bukan ya Dibilang Dibilang vampire, bukannya dia bukan tersebut vampire Vampire kan gak bisa tuang kan? Iya Gak juga, makanya kita disini harus bener-bener Set mortal, right? Iya, betul Oke, jadi di Indonesia ada ya? Ada, ada Karena ya kita, gue pribadi kan tinggal di Jogja Di Jogja itu juga banyak adat atau tradisi yang ya seperti itu Entah Ini, gak itu mitos doang Ini, gak kok ini dulu ada beneran Jadi kan penuh dengan pro dan kontra Kontra Nah, jadi tergantung kita mau berdiri dimana Kita mau mempercaya atau Enggak, itu mitos doang Jadi, ini yang buat jadi menarik dari cerita 17 lamanya ini Dan salah satu yang membuat gue juga begitu ditawan Eh, Tom, ini ada websitenya sini, ini Gue baca scriptnya dan lain sebagainya Wah, ini keren sih ini Wow Apa kamu sendiri tinggal di Jogja udah berapa lama? Kebetulan gue di Jogja itu dari kecil ya Dari gue playgroup Jadi emang gue orang Jogja Jadi, basically gue emang di Jogja Ketemu juga sama setradara kita Mas Andung Mas Andung orang Jogja juga Jadi, yaudah jadi kayak kalau orang Jogja bilang sedulur ya Ya, sedulur Abes, sedulur Jadi, bisa boso Jawa Mas? Siti-siti Siti-siti Jadi, ya Arab tinggal lama di Jogja Iya, betul Tapi kamu sendiri suka kebudayaan Jawa gitu? Dan suka Kebudayaan Jawa itu sebenarnya kan karena Gimana ya? Aku kebetulan orangtuaku keturunan Arab semua Oke Dia papaku keturunan Arab Mamaku juga Tapi kita Masuk di Jawa ini Dan kita berbawar di Jawa di Jogja ini Juga dengan adat-adat Arab sama adat-adat Jawa Jadi, bisa aku bilang Keraton itu juga sama orang Arab itu juga Ya punya adat yang sama sebenarnya kan ya Jadi, ya semi-semi lah Nah, ngomong-ngomong tadi syutingnya di Jogja Itu ngambil set-set dimana aja yang mendukung cerita ini sendiri Ada yang unik nggak? Orang menarik buat kamu sendiri? Untuk set-setnya sih Yang pasti Lokasinya Karena juga kita Terus ini di tengah pandemi juga ya Jadi, kita Itu yang buat Kita jadi bener-bener tantangan Tantangan bener-bener tantangan itu disitu Karena Di satu sisi Covid Tapi di satu sisi kita juga harus Apa ya? Produksi Produksi Nah, betul Jadi, kita bener-bener memaksimalkan set yang ada Bahkan itu sampai Apa ya? Bisa dibilang Baru beres jam 4 pagi, jam 5 pagi Itu jadi bener-bener Jadi, kita membuat drama Tapi kita syuting itu juga dengan drama Oh gitu ya? Dramanya ya Dramanya apa aja nih? Kalau di lokasi syuting? Apa ya? Sampai Kita sampai Mungkin mengekspresikan capek kita tuh dengan ketawa gitu Lihat teman kita sendiri jangan ketawa Karena udah senging capeknya nggak ada tahu Iya, tapi asik Asik ya? Jadi, susah dilupain Dan ya kayak bertemu keluarga baru aja sih Tantangan atau ada Kalau nggak tantangan Atau ada pengalaman unik nggak? Yang tak terlupakan? Pengalaman uniknya sih Kalau dari aku pribadi Kebetulan aku selama ini Selama aku mendalami karakter Berbagai macam karakter Ini karakternya yang Karakter si Bobby ini kan Juga bolak-balik juga Dan ada fightingnya juga Jadi kita bener-bener Apa ya? Totalitas dan Itu sih yang aku Ada pengalaman baru tuh Fighting dan Bener-bener Bener-bener diajarin deh Kamu gini-gini Jadi Sampai jatuh Sampai jatuh Gitu-gitu ya rame deh Berat ya cukup berat? Cukup berat lah Aku sampai Ada ya aku ada luka-luka juga sih Itu tapi ada latihan yang sendiri Latihan yang sendiri Jadi kita emang bener-bener Ya sutradaranya Mas Sandung juga Jadi kita terpacu juga kan Wah asik nih Ngomong-ngomong galak gak Mas Sandung? Mas Sandung tuh Gimana ya? Galak Gak galak sih Tegas Dia orangnya tegas banget Sudut-sudut Beres gitu Pokoknya Pokoknya shooting sama Mas Sandung tuh Pengalaman Baru buat aku juga Dan itu namanya totalitas itu Bener-bener sih Aku pokoknya pulang itu ya Tangannya luka Ada Tapi 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 Bukan luka yang kecil ya Lumayan juga Iya bener-bener juga disini kan Ada adegan jatuh Tapi Bukan pulang dengan sedih Atau kesakitan Tapi Wah ini pengalaman seru nih Gitu sih Nah kalo diliat Dari tupan teaser Dari poster Sebenernya kalian menggunakan Masih baju SMA Betul Ini menarik Jadi kalian sebenernya Ceritain cerita remaja Tapi ada Mitos Ada culture Ada sejarah Jadi ceritanya Kita kembali lagi Ke golden area Ya gak sih Anak SMA Ya gak sih Anak SMA kan Gimana Apa ya Anak SMA tuh Gue pribadi aja Ngerasa SMA itu tuh Apa ya Menjadi anak Dengan Kebebasan yang tidak ada batas Lu mau ngapain Aja Lagi dibebasin kan Orang tua Masa paling bahagia pun di SMA Ya menurut gue tuh Masa paling bahagia itu di SMA Dimana lu udah Ya belum gede-gede banget Tapi udah dewasa Bisa Apa ya Mengembangkan diri lu sendiri Kemana pun Dibebasin sama orang tua Itu kan udah Menurut gue udah Gak punya tanggungan apa-apa Nah itu apalagi Luar biasa Nah Kalau dari temen-temen sendiri Yang paling gokil Selama syuting siapa? SMA gokil Semuanya gokil Apa ya Rizky ya gokil Siva gokil Steffi apalagi kan Ya kita tau lah Steffi kan jenis track-tracknya udah lah Pokoknya Pokoknya gimana ya Syuting ini tuh Rame Mau malam Mau siang Mau pagi Mau sampe jam 3 pagi juga gak ada tuh yang kayak Diem-dieman itu gak ada Kita rame aja Kita pokoknya rame deh Heboh Bukan rame sih Heboh lebih tepat sih Tapi ada cinta-cintaannya gak disini? Maksudnya cinta-cintaannya Oh ada 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 Nah itu itu Bukan gue gak mau cerita Takutnya spoiler Oh iya iya Jadi ada bumbu percintaan tetap ada Pasti Dibalut dengan tadi ya Percintaan Perjuangan dan kesetiaan Wow kamu kedapetan yang mana? Aku kedapetan Kamu yang berjuang kamu yang setia Aku memperjuangkan ya Lebih tepatnya Oh dia memperjuangkan cinta Dalam kehidupan pribadi Termasuk cowok yang seperti apa? Berjuang untuk cinta Atau kamu ini kejar-kejar Ini gak perlu berjuang Di kehidupan aslinya Tommy ini apa ya? Tommy ini apa? Tommy cowok yang gimana sih Tommy? Berjuang iya Memperjuangkan iya Setia Setia sih Berapa lama? Paling lama pacaran? Pacaran paling lama berapa ya? Aduh Berapa lama ya? Aduh Empat tahun pernah gak? Empat tahun Ya Kalau dari Perhitungan Ini sih Mungkin Aku Lima tahun pernah Cuman kan Ya putus-putus Ya sama aja Tapi sama cewek yang itu kan? Ya mungkin putus Terus Terus ternyata Dia udah sebagai rumah balik lagi Ya gitu-gitu deh Jadi Ya gitu deh Cuman ya Cuman bukan dari dunia entertain? Atau sama? Bukan Cuman Lebih Lebih apa ya Gue sebenernya menyikapi pacaran tuh bukan pacaran sih ya Lebih kayak Belajar untuk dewasa bareng-bareng sih Oke Menyikapinya itu Karena Suka cemburuan gak sih? Kalau pacarnya gak dari? Dulu Gue sebenernya tipe yang Mungkin dibilang protektif juga Oh Sama posesif juga Cuman Makin kesini Kayaknya mungkin makin dewasa kali ya Mamanya umur kan gak bohong? Jadi Ya sudah Makin Ya ya Gimanapun juga kan Kita Bisa seperti ini kan Disupport oleh orang-orang yang support kan Jadi Harus menyikapinya lebih dewasa sih Wow Oke Tolong dong Dikasih tahu Kapan tayangnya And then Apa Kenapa para penonton Harus nonton Di series Ya guys Jangan lupa saksikan 17 lamanya webseries WeTV original Tanggal 17 Desember Kalian harus nonton Webseries ini Karena penuh dengan drama Penuh dengan Cerita yang Aku yakin kalian pasti Gak mungkin bosen Karena ini Ya itu dah Ada switch switch Dari baik jahat Baik jahat gitu-gitu Kalian harus nonton Dan pastikan Kalian Mengikuti Sampai selesai Oke Itu tadi bincang-bincang Kita Bersama dengan Tommy Thank you Tommy Ini Salah satu Pemuda yang multi-talented Banyak banget Kemampuannya Dan Jangan lupa Untuk saksikan Tommy Bersama dengan Shifah Haju Dan Rizki Nazar Di 17 Selamat Thank you guys Terima kasih Terima kasih Terima kasih